Hai teman-teman, kembali lagi bersama Wey, Tuan Pucing, Tuan Pucing, Tuan Pucing, Tuan Pucing Nah, kali ini saya sedang membuat sebuah wajan yang sudah saya memodifikasi nih teman-teman Saya tempelin aluminium foil Nah, wajan ini akan saya pakai untuk memfokuskan sinar matahari teman-teman Sehingga terkumpul pada satu titik fokus Untuk memanaskan air yang telah saya warnain nih teman-teman Biar kelihatan jelas sama teman-teman nih Nah, untuk mengiktikannya saya akan tunjukkan kepada teman-teman Saya punya sebuah termometer nih Tuh, suhunya menunjukkan suhu sebesar 28 derajat celcius nih teman-teman Kemudian saya lihat Coba sekarang teman-teman perhatikan dengan baik Teman-teman sudah lihat kan Perhatikan berapa pembacaan skala yang ditunjukkan oleh termometer ini Lalu akan saya celupkan ke air yang telah saya panaskan dengan menggunakan reflektor ini teman-teman Nah, teman-teman sudah saya celupin nih sekarang Teman-teman penasaran gak apa yang terjadi dengan termometer ini? Berapa sih suhu yang dibaca oleh termometer ini sekarang? Nah, teman-teman lihat gak? Suhunya mencapai sekitar 50 derajat kira-kira ya teman-teman Nah, kita bisa menggunakan energi matahari teman-teman untuk memanasin air teman-teman Mungkin kalau misalnya kita biarkan terus-menerus nih dengan sinar matahari yang sangat-sangat terik nih teman-teman Gak mustahil airnya akan mendidih teman-teman Nah, coba teman-teman bayangin deh Berbena sekali dengan memanfaatkan energi matahari Kita gak perlu minyak tanah atau gas untuk membuat api pada kompor Nah, ternyata dengan menggunakan cara seperti ini kita bisa memanaskan air teman-teman Menarik bukan? Nah, oleh karena teman-teman Stay tuned di www.puting.com